hai oke yuk kita buka kompor Modena gascooker waduh mereknya apa ini BHH0725 cutter nah buka isinya apa wah tulisannya gini tuh ini wujudnya ini ada tulisannya cut out size board 660 mm ke 360 oh ini dipakai buat nanti kalau kita sudah ada meja dapurnya ini buat ngemal jadi tinggal ditempel di granitnya atau di alasnya kita kasih tanda dulu kemudian kita cor atau kita potong ini ukurannya wih mantap jadi nggak repot harus ngukur-ngukur lagi next isinya apa aja wah banyak satu isinya buku buku petunjuk kitab suci BH series buku petunjuk penggunaan kompor gas gascooker manual ini ada ininya blablabla nanti dibaca satu oke yang kedua apa ini buku garansi garansi apa yang penting kan gitu apa ya ini garansi ini kok enggak ada pesan cuma tadi dijelaskan garansinya itu kalau kaca kacanya nanti itu pecah ganti gitu ya diganti jaminan lifetime baranti seumur hidup kompor ini jika dipakai masa kacanya pecah kata bisa diganti gitu seperti itu bahwa seperti itu kita ini wah kayak apa nih ini mulai dari sini ini ada batu baterai batu baterai dari Panasonic serinya R20D digunakan untuk apa ini digunakan untuk pemantik apinya tak taruh dulu ini kelihatan nggak di kamera tak taruh dulu sini agak untur kameranya aduh ini ah ya sini kemudian ada pelanggerangan ini bahwa sejauhnya kemudian ada warnernya burner seperti ini juga ada ini kan dua tungku ya ini nanti dipakai buat lapisin yang di nempel di meja tanamnya karena ini kan kompor tanam ada cadangan sepuyer sepuyer coba ini sepuyer ya ada cadangan dua kemudian dapet lagi ini tadi dua tungku sama ini sama ya jadi dikasih oh ini ada cadangan ada beda nih ini ada dua kita dikasih tiga ini jadi tungkunya dua tapi kita dikasih tiga ini tiga namanya apa ya pelanggerangan lah tiga pelanggerangan kalau tungkunya nih dua dua oke ya kita inggirkan dulu kita lihat aduh ini kita inggirkan dulu nah kita lihat nih gambarnya kayak gini nih tuh kita ambil saya ya kita inggirkan dulu kita inggirkan kita inggirkan ini wujudnya kita buka dulu selimutnya kita buka dulu selimutnya kita lihat kelihatan ya oke ini tampilannya seperti ini ini aku mau ngapain ya ya ini kalau sekilas saya lihat itu malah ini kayak kotak speaker ini ada speaker kanan kiri ini ada tombol volume dapet bas wih ngawur hehehehehe bukan ini adalah kompor dua tungku modelnya tanam di ini ini tampak atasnya kayak gini kemudian ini tampak samping ini samping ya ini jadi ini ketemu sebentar sebentar stop pause 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 oke lanjut lagi ya tadi saya pause ngambil meteran mungil ini dulu jadi saya mau menerangkan disini menjelaskan ya untuk lebar permukaan yang di atas itu 42 cm ini ya dari sini sampai sini kemudian untuk sini 73 cm jadi kompor ini memiliki dimensi lebar tadi 40 42 cm dimensi lebarnya kemudian panjangnya adalah 73 cm kemudian untuk ketebalan dari kacanya tuh sekitar berapa ini 8 mili 8 mili 8 mili 8 mili kalau dengan kita pakai granit yang ukuran 60-60 itu tebalnya hampir sama kayak coba nanti kalau sudah dipasang seperti apa kemudian jika nanti dipak tanem ditanem jadi itu kan ini ya ini kan di bawah itu sudah disertakan disini ukurannya adalah 660 mm x 360 jadi bikin lubangnya seukuran ini dicatat aja ya kalau mau beli eh belum sempat beli tapi udah bikin cetakannya ukurannya ini ini tapi sebaiknya beli dulu baru disiapkan cetakannya kita balik disini ini ada tempat baterai ini baterai kita pasang sekalian 4 baterai positif di sebelah sini ini baterai sudah kemudian lubang gas ini lubang gasnya ditulisannya apa important instruction waduh instruksi penting sebelum pemasangan pastikan bahwa karet packing telah dipasang bersama dengan pipa penghubung karet packing karet perpak ini oh bukan di mana enggak lah ini oh ini disini ini disini mungkin yang ini itu buat serap disini di dalamnya ini karena ini arahnya kan kesana ke arah kita yang masak jadi ini bisa digendoriin mungkin terus diturunkan atau dibawa kesana nah itu kemudian tebal ini ya tebalnya ini tebalnya 7 7,5 cm ini ada kalau ditaruh disini tidak ditanam ya misal tidak ditanam dipakai ditaruh di atas meja gitu ketinggiannya menjadi 8,5 cm ada sepatunya ini 8,5 cm nah disini tertulis modelnya BH-07258 jenis gasnya LPG asupan panasnya 6,8 kW tekanan kerjanya 296 mm tuh diproduksi bulan September tahun 2020 sudah SNI ini tadi diselesaikan sama Masih bebannya ini 30 kg oh iya tadi kita belinya di candi elektronik di Solo di Lawean Solo itu lebih tepatnya di depannya ini apa itu tadi depannya Solo Grand Mall jadi candi yang dulu kan terbakar kemudian pindah di pindah atau membuka baru saya enggak tahu cuma tadi itu di jalan kok tertulis banyak promonya lalu saya langsung meluncur ke sana karena sudah beberapa hari tiga harian ini lah ini hari Minggu jadi Jumat Sabtu itu kita nyari di Salatiga kemudian hari Minggu ini tadi ada oh yaudah lah kita coba jori ke Solo ke Solo juga masuk beberapa mal beberapa toko-toko tidak ada yang serek di hati kemudian ketika jalan kok ada tulisan di tepi jalan candi elektronik saya masuklah masuklah nanya-nanya ada ini mereknya adalah Modena harganya ditulis tadi itu 2,5 2,5 atau 2,6 tulisannya kemudian dicoret di diskon menjadi 2,1 berapa kemudian dibantu sama Mas Wijaya ya terima kasih Mas Wijaya tadi udah menemani kita memilih menanggapi apa yang kita tanya-tanyakan karena kita baru kali ini nih beli barang yang harganya cukup-cukup cukup-cukup banyak dibanding biasanya kalau biasanya kita beli cuma kompor-kompor biasa kalau yang ini modal tanam jadi banyak tanya tadi Mas Wijaya menemani dan menjelaskan secara detailnya terima kasih ya Mas Yaya semoga sukses terus lancar nah kemudian ini mau saya coba pasang ini caranya saya ambil dulu gini ini jadi ini ini urutannya ya oh iya ini ini tadi aku sukanya ini disini itu rapet ini gak ada lubang artinya apa minyak tumpah nasi tumpah eh nasi apa ya sisa-sisa masakan tumpah itu cukup dielap aja gak masuk ke dalam sana gitu loh jadi semuanya betul-betul di luar dari raknya jadi kita pakai kuas misalnya kotoran dan pakai kuas bersihin kemudian untuk minyak kita pakai tisu yang buat minyak itu bisa langsung bersih ini tidak ini kotoran kemudian enak aja sih dilihat kebetulan kan kalau ini dipadu padakan dengan granit yang hitam ya enak kelihatan hitam elegan besok kalau udah dapurnya jadi kita coba lihat lagi ya bikin videonya yang sudah jadi ini baru direnovasi nah untuk bagiannya ini disini ini namanya sepuyer tempat keluarnya gas kemudian yang ini pemantik pemantik kalau biasanya di kompar yang lama di kompar yang biasanya itu kan terdengar bunyi keras sekali cetak gitu kan gas mengalir baru cetak lah itu jenangnya pemantik apa ya mungkin konvensional mekanis ya tapi kalau yang ini pemantiknya elektrik jadi cukup gini nah itu kelihatan tuh kayak busi gitu ini kalau dipegang ya pasti terkejut karena ada strumnya ini lihat nah nah jadi gas akan keluar ini ada pemantik akan menyala gitu bedanya gitu jadi ini cukup kita tekan nah ini juga itu yang menyala jadi bedanya kita cukup satu tuh tekanan sambil diputar gas gasnya akan mengalir nah ini ada tingkat gasnya seperti apa untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita pasang gasnya tabung gasnya ini baru saya review dulu unboxing nanti habis ini saya coba untuk dipasang gasnya kemudian kita lanjutkan jadi ini tadi businya atau pemantiknya elektrik ya ini enak nih banget nih gak perlu cetak itu gak perlu jadi cukup ditekan ini udah kemudian dipasang barunya nah ini lubangnya disini hmm udah pas kemudian kita siapkan tutup tengahnya tadi nah ini kemudian ini dilanjutkan dengan ini nah ya ya pasang lagi setelahnya ini juga sama bentuknya ini ini kita pakai yang ini bisa atau coba yang beda lagi ini jadi kita dibekali dengan tiga cadangan kali ya enggak nabung sini mesti beda belum saya baca eh ini buat apa ya kok gak cocok begini ya juga kok disini ya begini oh ya jadi ini bukan cadangan ini ditambahkan kesini mungkin untuk wajannya yang gini ya karena kalau gini ini wajan itu kan gak bisa yang wajan biasa konfen wajan apa jenisnya ya wajan lah yang lengkung gini jadi kalau ada tambelan ini nah ini bisa masuk ini lebih cekung lebih cekung itu pasang lagi satu lagi nah udah terus nanti ini ini yang karetnya ini dipasang disini ketika nanti ditanam di meja dapur kalau ini kalau ini belum dipasang kita gak pakai dulu oke seperti itu ya nah ini ada tulisannya lifetime waranti tempered glass jadi ini diwaranti diwaranti seumur hidup kalau tadi dijelaskan sama Mas Widjaya ini akan ketika ketika udah dipasang kemudian kita masak tanpa bukan kejatuhan barang kita lepas masak kok kemudian retak atau pecah itu akan diganti baru dari pihak Modena tapi kalau ini kejatuhan gelas atau apa sesuatu yang menjatuhkan membuat dia jadi retak beda cerita lagi gitu mungkin untuk lebih jelasnya bisa ke petugasnya aja ini semoga awet semoga gak ada kalau saya lihat sih dibandingkan dengan beberapa kompor yang tadi kita lihat ya kita udah melihat mungkin sekitar sepuluhan sepuluhan kompor jenis kompor mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu kita lihat ya jatuh pilihannya yang kesini walaupun harganya agak banyak tapi kok kayaknya puasnya puas yang ini karena dari segi kacanya dari segi kacanya itu beda banget kok antara yang murah dengan yang ini kemudian dari segi desainnya itu simple gitu loh ini ini tuh gelap hitam gelap terus cuma ada tulisan ini aja enak gitu loh tidak banyak ini tapi itu selera sih gitu loh tapi kalau saya cenderungnya kok liatnya enak yang ini gitu loh jadi gak terlalu ramai yang penting kan ketika masak melihat enak gitu kan mungkin ada timbul rasa masakannya jadi enak mungkin gitu itu apalagi mungkin dari segi tampilannya seperti ini ini video akan saya berhentikan sejenak mau saya coba pasang tapong gasnya dulu tapi ya ini mungkin butuh waktu agak lama karena saya harus melepas gas yang dulu karena ini tadi pulang udah malem belum sempat beli itu regulator sama selang yang baru itu kita coba lepas yang lama dulu kita coba di sini hanya sekedar untuk menyalakan apinya ya oke ditunggu dulu ya bagus nah ini akhirnya selang sudah tak pasang pakai yang lama dulu ya lumayan agak dulu ini tak pasang tadi tak lepas tapi gak usah jadi gini itu gasnya sudah mengisi ini kalau tak tekan tadi kan bunyi nah dari ditekan putar dikit aja udah udah ini apinya ini di angka sini apinya menyala semua warnanya biru cantik panasnya panas sih panas banget itu kondisi maksimal kemudian kalau tak kinikan lagi di angka ini ini semakin kecil ini 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 paling kecil paling kecil itu sini ini apinya ada sini juga ada panas kalau disini begitu kemudian segini 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 satunya tak hidupin itu kalau paling kaleng minim pentok jadi kalau pentok itu justru yang paling kecil ini yang agak besar dan ini maksimal panasnya sama sama ini panasnya sayangnya gak punya ini ya termogan besoknya harus dipasang karena pengen sih tak bandingin ini panasnya sama enggak gitu coba ibu ibu mak-mak perhatikan ini jadi ketika menghidupkan itu gak ada bunyi ceklek seperti kompar biasa tapi kalau ini elektrik jadi halus coba pakai tangan kiri saja bisa ini jadi ditekan tutur sudah ini kalau pentok itu kecil segini agak sedang maksimal kemudian kita matikan tutur lagi kita matikan sudah itu yang bisa saya sampaikan ini jadi apa ya kalau dari segi ini ya elegan gelap itu pantulan kelihatannya itu ini ini karena efek cahaya dari atas ini mantul mantul kena sana gitu kemudian garansi garansi tadi ini spare part saya tanyakan banyak katanya kalau rusak atau apa garansi toko itu 14 hari kemudian kalau rusak atau apa bisa menggunakan toko untuk dilanjutkan ke sebagian apa teknisinya kalau untuk kaca garansi seumur hidup maksudnya gimana seumur hidup mungkin ketika dipakai selama kompor ini masih utuh nggak hilang-hilang terus pecah nggak tapi kalau utuh dipakai dan kondisi pemakaian normal kok ternyata pecah ya mungkin bisa ditukar gitu itu yang bisa Om Bitu sampaikan semoga video ini bisa apa ya menambah pengetahuan buat para penonton mungkin yang sedang mencari-cari kompor kompor yang biasanya sih kalau yang saya cari kemarin itu ukurannya yang paling ini ukurannya ya kalau kompor nyala sih semuanya mesti sama panas tapi ukurannya karena kita mau melihat tempatnya atau mau kita sesuaikan dengan apa gitu kan dari ukurannya ini ukuran tadi saya udah jelaskan mungkin bisa diputar ulang videonya pemasangannya cukup mudah nggak perlu di baut-baut gitu ini kalau dari sini apa ini ada oh nggak ada apa-apa gitu ya ibu-ibu emak pak de budi om tante semoga bermanfaat yuk dadah